Sementara itu Menkopol Hukam Mahfud MD mengatakan pemerintah mengutuk keras terjadinya kasus pembunuhan satu keluarga di Sigi, menyampaikan duka kepada keluarga korban. Ya, jadi pemerintah akan melakukan tindakan cegas dan memburu melalui tim atau sadgas operasi tinum bala para pelaku kekejian dan kepengisian terhadap satu keluarga yang menyebabkan terbunuhnya empat orang di Sigi. Tentu pemerintah mengutuk keras kepada pelakunya dan menyatakan duka yang mendalam kepada korban dan keluarganya. Empat korban pembunuhan sadis oleh orang tak dikenal di Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah telah dimakamkan pihak keluarga. Proses pemakaman didahului ibadah singkat yang dipimpin Komandan Divisi Balak Keselamatan dari Palu, Ibu Kota Sulawesi Tengah. Selain pihak keluarga korban, pemakaman juga diajari masyarakat desa, lamban tongwa, dan sejumlah aparat keamanan. Prosesi pemakaman berjalan lancar, serta isak tangis dari keluarga. Keempat korban adalah satu keluarga yang selama ini bermukim di wilayah transmigrasi, Dusun Tokelemo, desa Leman Tongwa. Pembunuhan satu keluarga di desa Leman Tongwa, Kabupaten Sigi, Selawesi Tengah mengundang keperhatian netizen. Pembunuhan yang diduga dilakukan kelompok mujaid Indonesia Timur ini menyatukan warganet dengan menggaungkan Tagar Prey for Sigi. Bahkan Tagar Prey for Sigi sempat jadi trending topic di Twitter. Dalam cuitannya, netizen ramai-ramai mendoakan serta mengucapkan Bela Sungkawa terhadap korban pembantaian di Sigi pada Jumat lalu. Bahkan tidak sedikit yang meminta Presiden Joko Widodo untuk turun tangan menangani kasus pembunuhan ini. Tim Liputan, Kompas TV Bagaimana proses perburuan para pelaku pembunuhan di Sigi, Sulawesi Tengah? Kita akan tanyakan langsung kepada Kompas Didik Supranoto, Kabit Humas, Polda, Sulawesi Tengah. Selamat sore, Pak Didik. Halo, selamat sore. Pak Didik, Pak Kapolda menyampaikan 8 pelaku dari MIT. Bagaimana proses perburuan mereka? Baik, dari asal keterangan para saksi yang telah dimintai keterangan, itu menyampaikan bahwa pada saat melakukan kegiatan atau tindakan kekerasan di wilayah Sigi, itu ada 8 orang. Kemudian setelah dicocokkan dengan gambar DPO yang ada 11 orang itu, memang betul, sama. Itu ada Ali Kalora, kemudian ada Jakar Ramadan, dan juga ada Alwin alias Adam. Dan kemudian sampai dengan saat ini, DPO masih ada 11, yang sebelumnya 13, kemudian beberapa minggu yang lalu sempat turun ke wilayah Palu, karena mereka terletak di sana, kemudian berhasil dilumpuhkan di wilayah Parigi Mautong. Jadi sekarang sumbahnya masih ada 11. Jadi, silakan lanjutkan, Pak Didik. Jadi saya perlu saya sampaikan juga, bahwa kejadian yang ada di wilayah Sigi, yang tempat viral di media sosial, ada pembakaran rumah ibadah, itu kurang benar. Yang benar adalah rumah warga. Jadi ada 7 rumah warga yang terbakar. Tetapi ada salah satu yang kadang-kadang digunakan untuk kegiatan asamu. Atau isilahnya untuk pos kepelayanan umat. Jadi bukan rumah ibadah. Demikian, Pak. Oke, artinya polisi sudah mengerucutkan, mengejar 11 orang DPO anggota Ali Kalora CS dari MIT. Apa yang sudah dilakukan oleh polisi, termasuk juga Satgas Tinombalai untuk mengejar MIT ini? Apa yang sudah dilakukan di sana, Pak? Jadi operasi ini kan sudah tahap keempat ini. Jadi tim Satgas Tinombala, yang isinya terdiri dari TNI dan Polri, kemudian bergabung juga dengan Densus 88, ini masih berupaya untuk melakukan pengejaran dan penengkapan dari sisa DPO yang ada sebelah seorang ini. Jadi sekarang masih melakukan pengejaran. Bersama-sama dengan Densus 88, TNI, dan juga Polri yang bergabung dengan Satgas Tinombala. Kami juga ingin mengonfirmasi, apakah betul motifnya ini menjarah makanan warga? Menjarah makanan di permukiman warga? Iya. Jadi mereka turun menjarah penjarahan makanan atau beras atau tembako yang ada di warga. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa DPO yang ada di wilayah pojok ini posisinya sudah terdesak. Jadi mereka susah untuk memperoleh sembako. Makanya mereka turun, kemudian melakukan perampasan. Karena mereka seorang teroris, tentu tujuan mereka juga melakukan teror. Sambil merampat, mereka juga melakukan penganayaan. Termasuk sampai dengan kemeninggalnya empat orang yang ada di wilayah Sisi. Jadi tujuan utamanya pasti buat teror, karena mereka seorang teroris. Kondisi terdesak menjarah makanan warga, bahkan membantai korbannya. Artinya ini harus diantisipasi juga tentu Pak Didik. Jangan sampai terulang di wilayah lainnya. Iya. Jadi pihak kepolisian bersama dengan TNI, ini teringkatkan kesiap segalanya. Tapi kita harapkan tidak usah terlalu takut, tetapi lebih waspada. Karena pihak kepolisian bersama dengan TNI sekarang juga melakukan pengejaran dan perusahaan semaksimal mungkin untuk segera melakukan penangkapan terhadap 11 DPO yang masih terpisah ada di wilayah Sisi. Baik, artinya pengejaran terus dilakukan dan juga terutama bagaimana penanganan para korban hingga set yang tengah diungsikan. Terima kasih. Kabupaten Humas, Poda Sulawesi Tengah, Kombas Didik Supranoto, telah menyampaikan informasi terkini dari Sulawesi Tengah dalam program Kompas Petang. Terima kasih.